hai 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 oke nur selesai memperbaiki clef atau payung clef patah dan juga habis ganti sil pompa robin jadi ini tidak saya video karena mungkin kalian lebih mengetahui lebih paham untuk memperbaiki patahnya payung clef kemarin patah payung clef bagian clef apinya jadi saya ganti clef dari sama ganti sil pompa Rubin compile itu tidak saya video jadi buat teman-teman yang disana kan lebih paham lebih mengerti lah jadi kemarin ada yang nanya gimana bang anu kelahar kelahar tungau kelahar alat-alat hisap inilah bentuk kelahar alat hisap pasir atau kelahar tungau sebenarnya bukan kelahar tungau ini kelahar mesin bujin yang nomor 028 untuk ini 028 ini utuh sebenarnya tebal kayak gini Hai ini tipis terkisnya oleh pasir dan ini juga karena ini yang bekas jadi tidak punya yang baru namun yang baru tebal dan nutuh kayak ini ini bentuknya tebalnya kelahar mesin bujin mesin 26 pk t besar ini buat temen-temen bisa cari di besi buruk atau rongsokan keliling gitu biasanya ada jualan kayak gini bilang aja kelahar hujin atau mesin T besar yang ini 208 ada juga yang 209 nomornya kalau mau beribu beli baru itu juga ada namun lebih mahal jadi yang bekas saja untuk di daerah sini 50 sudah satu biji 50 sebijinya ini 50 jadi kalau 350 karena peminatnya banyak dan barangnya langka jadi naik harganya kalau dulu itu awal-awal 30 cuma satu biji ini 30 30 30 sekarang udah 50 50-50 saya biasa gunakan tiga tiga atau empat kelahar ini namun yang sudah ini tidak kelihatan rapi karena sudah terkikis pasir jadi buat teman-teman yang mau beli jadi silahkan cari di rongsokan Sampai jumpa.